Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dedi kemudian menanyakan legalitas resmi Perwakilan dari sang mahasiswa tersebut Namun nyatanya Ia tetap berbelit dengan argumennya Itu semua membuat amarah Dedi Mulyadi semakin meledak Masyarakat mana yang Anda wakili? Mana mungkin? Mana bukti legalitas Anda mewakili? Hasilnya mana? Saya ngerti hukum tegas Dedi Mendengar pernyataan mahasiswa tersebut yang terlalu berbelit-belit Deddy memberikan sebuah pernyataan monohok Ia mengatakan harusnya dirinya malu sebagai mahasiswa Tidak mempunyai kepekaan terhadap kebersihan lingkungan Sementeri Deddy masih mau memungkut sampah Saya sebagai warga Purwakarta bersama dengan ikatan warga pasar membersihkan pasar Memungkut sampah Salahnya apa? Justru anda seharusnya malu Orang sentikat saya Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4, mau memungkut sampah Orang yang baru mahasiswa kayak anda lagunya sudah kayak menteri Papar Deddy yang akhirnya membuat perdebadan itu selesai Dan mahasiswa itu berjanji akan mengagendakan bersama mahasiswa lain untuk memungkut sampah Diketahui Deddy Mulyadi membeberkan alasan Memilih bergabung di Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Seperti diketahui Deddy Mulyadi merupakan salah satu anggota DPR RI Yang diusung oleh Partai Golongan Karya, Golkar Deddy Mulyadi sendiri kini masuk ke dalam Komisi 4 DPR RI Bahkan dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 Komisi 4 DPR RI merupakan salah satu dari 11 Komisi DPR RI Dengan lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan Saat ini Deddy Mulyadi memberikan alasan memilih untuk menjabat di Komisi 4 DPR RI Alasan tersebut disampaikan Deddy Mulyadi saat ditanya langsung oleh Anang Hermansyah Kenapa di Komisi 4, ujar Anang Hermansyah dikuti pikiran rakyat depok.com Dari video yang diunggah di kanal Youtube Ngobrol Asik pada 24 Juli 2021 yang lalu Deddy Mulyadi pun menjawab dengan menyampaikan beberapa alasan Alasan pertama, karena dia mengaku senang dengan komisi tersebut Deddy Mulyadi menilai Hal yang harus disegerakan, diselamatkan di Indonesia adalah lingkungan, kehutanan, kelautan, serta pertanian Ya, pertama saya senang Aspek yang harus segera diselamatkan di negeri ini adalah lingkungan, kehutanan, kelautan, pertanian Ucap Deddy Mulyadi Deddy Mulyadi juga mengatakan Bahwa sangat jarang orang yang menyuarakan soal lingkungan, kehutanan, kelautan, serta pertanian Karena itu jarang orang menyuarakan, kata Deddy Mulyadi Dalam video tersebut, juga Deddy Mulyadi memberikan contoh bahwa Negara sangat cepat merespon akan hal buruh, beragang kecil, dan lain-lain Tetapi menurutnya, jika hal seperti harga gabah sedang turun dan yang lainnya pemerintah susah Untuk memberikan responnya Diketahui pada tahun 2018 saat Deddy Mulyadi Menjabat sebagai Ketua DPD Partai Kulkarja Barat Memastikan bakal tetap melakukan kegiatan belusukan seperti yang dilakukannya selama ini Meskipun Deddy dan pasangannya, Deddy Miswar kalah di Bilgub Jabar Berdasarkan hasil hitung cepat Seluruh pendukung saya tetap semangat Saya akan tetap menjadi seorang Deddy Mulyadi yang berkeliling Bertemu dan mencintai masyarakat Jawa Barat Ujar Deddy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Kamis 26 Juni yang lalu Mantan Bupati Burwakarta ini berencana membentuk lembaga amal berbasis pelayanan kesehatan Lembaga tersebut nantinya akan membangun klinik kesehatan gratis untuk kawasan kumuh di Jawa Barat Kita buat lembaga kesehatan Lembaga itu membangun klinik gratis kita tempatkan di kawasan padat rakyat miskin Komitmen mengabdikan diri untuk melayani masyarakat sudah diikrarkan Kang Deddy Sapaan Deddy Mulyadi sejak terjun di dunia politik Menurut pria yang lekat dengan Ikat Sunda itu Ikrat tersebut bukan didasari keinginan mendapatkan jabatan Dalam berbagai kesempatan Deddy selaku menyatakan bahwa politik memang penting Namun tegasnya kemanusiaan jauh lebih penting Iktiar memberikan pertolongan untuk masyarakat tidak boleh terhalang karena tidak memiliki jabatan Niatnya harus timbul dari ketulusan hati Saya akan terus membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan tegasnya Deddy memastikan akan mengarahkan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di Jawa Barat Untuk mengentaskan berbagai persoalan di Jawa Barat dan masyarakat Kader Nadatul Ulama itu juga diketahui memiliki banyak jaringan yang siap membantunya Rekan saya, para bupati, dan wali kota akan bersama-sama untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat kecil, ini komitmen kita ke depan Jadi, ada atau tidak ada jabatan, kita tetap melayani mereka Diketahui anggota DPR Deddy Mulyadi menjadi perbincangan hangat terkait aksinya Yang sedang membersihkan salah satu warga pasar di Purwakarta Jawa Barat Diprotes oleh seorang mahasiswa Saat itu, seorang mahasiswa pun mendatanginya dan memberikan kritik Menanyakan dasar hukum Deddy bertindak membersihkan sampah di pasar tersebut Hal itu pun memancing emosi Deddy Mulyadi yang saat itu sedang melakukan aksi sosial Deddy Mulyadi kemudian memberikan penjelasan Saya sebagai warga yang ingin Purwakarta bersih Kalau kita ingin mencintai kebersihan harus ada dasar hukum Terus apa? Kata Deddy Mulyadi dikutip dari Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Kamis 18 November 2021 Terima kasih telah menonton